Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin disini bakal melanjutkan alur cerita solid star Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi dong huanya Tapi alur cerita utamanya tetap sama Jadi tanpa ragu Mimin akan membawakan alur ceritanya Seribu delapan negara di dunia penuh dengan kegembiraan Terutama warga yang tak terhitung jumlahnya di negara semesta ganwu Karena dari 1 juta jenius, sebenarnya ada 2 dari mereka yang masuk 20 besar Kerajaan Gunung Naga Hitam benar-benar terpanat dengan berita ini Meskipun bintang Gunung Naga Hitam dapat dianggap luas dan tak ada habisnya Dibandingkan dengan seribu delapan negara di dunia, itu sangat kecil Bahkan negara jagad raya ganwu tidak memiliki seorang jenius Yang berhasil masuk ke dalam 20 besar untuk waktu yang sangat lama Bintang kecil ini yang bahkan tidak layak disebutkan Karena Lofeng mendapat pengakuan dari banyak warga dari negara-negara lain di dunia Lofeng adalah pahlawan kekaisaran Gunung Naga Hitam kita Sebuah siaran berita menyebar di situs Pulau Gunung Naga Hitam Kaisar berkata Dia dari Gunung Naga Hitam kita Aku telah memutuskan untuk secara resmi memberikan dia Galaksi Bima Sakti Mulai hari ini, dia adalah pemimpin Galaksi Bima Sakti Keluarga kekaisaran Gunung Naga Hitam semuanya sudah setuju Sebenarnya, Kaisar sebelumnya telah berjanji untuk memberikan Galaksi Bima Sakti kepada Lofeng Namun dengan deklarasi publik Jelas itu untuk meningkatkan posisi Lofeng Brolin duduk di ruang kerjanya Menggertakan giginya dengan keras Mematahkan gelas di tangannya Sudah berakhir Tidak ada harapan lagi Seluruh petinggi semuanya memutuskan untuk berhubungan baik dengan Lofeng Saat Lofeng meraih otoritas yang kuat Selama masa krisis Kerajaan Gunung Naga Hitam akan menghabiskan sumber daya mereka Untuk membantunya Adapun Brolin, dia bahkan tidak dipertimbangkan di antara atas pemerintahan Bagaimana dia bisa mempengaruhi keputusan apapun dari kekaisaran Nolansan menetap layar Dengan statusnya sebagai anggota inti dari perusahaan semesta virtual Saat mereka menemukanku Menghabisiku akan semudah menghabisi semut Nolansan mengertakan giginya Kecuali aku menjadi lebih kuat darinya di masa depan Kalau tidak, aku harus tetap diam selamanya Lima negara besar di bumi Semua pemimpin pangkalan menerima berita Semua tercengang oleh berita Lofeng sebagai pemimpin galaksi Bima Sakti Namun para pemimpin tidak memberitahu warga biasa Pada kenyataannya Mayoritas orang di bumi masih tidak mengerti banyak tentang alam semesta Melihat keberhasilan Lofeng Hong dan Dewa Guntur tidak ingin bersantai-santai Dan fokus pada pelatihan mereka masing-masing Lofeng tampaknya tidak tahu bahwa dia berada di peringkat 3 di seluruh alam semesta Memiliki pengaruh seperti itu Dia bersama Rongjun dan tiga lainnya Mendengarkan ceramah dari raksasa lapis baja Besok duel untuk mendapatkan slot yang tersisa Tergantung pada penampilan kalian Dimengerti, kalian bisa pergi dulu Lofeng dan Rongjun tetap tinggal Tatapan raksasa lapis baja mendarat pada mereka berdua Peringkat tiga belas dan peringkat tiga Suara raksasa itu tebal dan kuat Tekanan kuat itu menyebabkan Lofeng dan Rongjun nyaris tidak bisa mempertahankan berdiri Apakah kalian sudah puas? Tidak, kata Sifika Rongjun Ruang pelatihan tidak membuktikan apa-apa, kata Lofeng Dari dua puluh besar Kebanyakan mereka seorang master mental Jadi mereka berdua diminta tidak boleh meremehkan peringkat di bawah mereka Karena dalam menara master mental lebih diuntungkan daripada seorang pejuang biasa Tentu saja, ruang pelatihan memang mencerminkan tingkat kekuatan tertentu Dari banyak anda yang disini menonton siaran dan menyimpulkan Lofeng, di antara kesimpulan kami kamu peringkat di antara sepuluh besar Rongjun, kamu berada dalam dua puluh besar Lofeng dan Rongjun keduanya tetap diam Raksasa itu memandang keduanya dan berhenti sejenak sebelum berkata Tentu saja, dalam pertempuran yang sebenarnya Itu tergantung pada bagaimana kalian melakukannya Dan juga bagaimana menyusun strategi dan menangani lawan Siapapun dari dua puluh besar Bisa masuk ke sepuluh besar Sepuluh besar masih bisa kalah dari siapapun Kalian pergi istirahat Kalian berdua sudah mendapatkan slot Besok tidak ada apa-apa Bersiaplah untuk pembantaian terakhir Meskipun ada seribu yang bisa memasuki inti Perawatan di dalamnya memiliki perbedaan besar Inti itu sendiri memiliki level yang lebih rendah dan lebih tinggi Sama seperti Dewa Kematian Bulan Dia pasti akan dapat memasuki area rahasia utama Adapun kalian berdua Bekerja keras dan lakukan yang terbaik Kata Raksasa Lapis Bajah Lofeng, teriak Rongjun Peningkatanmu telah mendapatkan rasa hormatku Aku berharap bisa bertemu denganmu di arena Dan sekali lagi mengalahkanmu Bibir Lofeng melengkung tersenyum Aku akan menunggunya Rongjun berbalik untuk pergi setelah itu Lofeng memperhatikan punggungnya saat dia pergi Rongjun ini tampaknya tidak setuju dengan kesimpulan Raksasa Lapis Bajah Dia tampaknya memiliki jaminan mengalahkanku atau sesuatu Lofeng tidak punya perasaan lain hanya antisipasi Fajar hari kedua Termasuk Lofeng dan Rongjun 7.300 jenius telah berkumpul di alun-alun Tiba-tiba energi tak berbentuk menelan sekitar Menyebabkan 7.300 jenius tunduk tak terkendali Mereka semua melihat ke atas dan di udara Siluet yang akrab muncul Tuan Kesatria 1.800 andaying semua berkata serempak Dan membungkuk dengan hormat Ini menyebabkan 7.300 orang jenius terkejut Tahap pelatihan berakhir Pertama, aku ingin mengucapkan selamat kepada peringkat 1 hingga 100 Kalian semua mendapatkan hak untuk memasuki inti dari perusahaan semesta virtual Saat ini, siapapun yang tidak mau bisa bersuara Perusahaan alam semesta virtual kami tidak akan pernah memaksa siapapun Tidak ada yang bersuara Pria itu mengangguk puas Peringkat 101 hingga 7.300 Menurut kinerja ruang pelatihan Kami otomatis mengatur duel arena Tiga kemenangan berkelanjutan akan memberi kalian slot Setiap pecundang akan dieliminasi Tiga kemenangan berturut-turut untuk mendapatkan slot Jika dua pejuang yang kuat bertemu Bukankah itu akan melenyapkan salah satu? Lofong berpikir Situasi yang sama telah terjadi dalam pemilihan negara alam semesta Ganwu Dia dan Rongjun telah bertemu Lofong melihat sekililing Dengan hanya 100 pemuda yang tersisa Mereka semua adalah 100 teratas dalam tahap pelatihan Para jenius absolut diatur untuk memasuki inti dari perusahaan semesta virtual 100 orang ini Memperhatikan orang-orang di sekitar mereka Memahami bahwa mereka semua akan menjadi pesaing Dewa kematian bulan Lofong dan sisanya semuanya duduk Lofong dan Rongjun duduk berdekatan Tidak peduli apapun Mereka berasal dari negara semesta yang sama Tentu saja mereka merasa lebih dekat Terlebih lagi Mereka berdua merasa baik satu sama lain Setelah setengah jam Ronde kedua dimulai 3600 jenius Sekali lagi setengahnya gugur Setengah jam lagi Setelah beristirahat dan bersiap Ronde ketiga dimulai 1800 jenius mutlak Semua berharap dengan antisipasi besar Mereka hanya satu langkah dari kemenangan Namun hanya ada satu dari dua di setiap arena duel yang bisa memasuki inti alam semesta virtual Setengah lainnya semuanya dihilangkan Tiga kemenangan berturut-turut Penghipnotis dia Laisi memperoleh satu slot Melihat hal itu Rongjun berkata Penghipnotis ini menakutkan Laufong menetap layar Serangan jiwa normal biasanya tidak terlalu menakutkan Namun jika dicampur dengan hipnotis itu menakutkan Hipnotis dapat membuat seseorang secara tidak sadar Masuk ke dalam dunia fantasi Sefik Rongjun juga menganggul 900 siluet tiba-tiba muncul di alun-alun 900 jenius absolut ini sebagian besar memiliki ekspresi bersemangat Mereka telah melewati tiga putaran eliminasi Di antara 7200 900 peserta ini berhasil Namun di antara kelompok jenius ini beberapa masih tidak memiliki ekspresi Laufong dan yang lainnya berdiri Berjalan untuk berkumpul Pemandangannya tertuju pada pemuda jubah hitam yang setinggi dan kurus Pria hitam berjubah tinggi dan kurus tiba-tiba menatap Laufong Tatapan aneh tampaknya membawa semacam saran tanpa bentuk Namun kemauan Laufong sangat kuat Tidak terpengaruh sama sekali Mata dinginnya menatap kembali Hampir seolah-olah bintang bertandu emas sedang menatap lawannya Seribu jenius berkumpul bersama Banyak yang dianggap sebagai top 10, top 20 Atau menganggap diri mereka sebagai jenius mutlak Semua saling memandang Selamat untuk kalian semua Kalian semua adalah jenius kompetisi paling elit Perusahaan alam semesta virtual kami akan membina kalian sebaik mungkin Jika ada yang ingin tidak masuk perusahaan alam semesta virtual Kalian dapat berbicara sekarang Diam tidak ada yang bersuara Namun kalian harus memahami bahwa akan selalu ada persaingan Di dalam perusahaan alam semesta virtual Tidak dapat berharap untuk semua menerima jumlah pengasuhan Dan sumber daya yang sama Bahkan perusahaan alam semesta virtual kami Tidak berani menyanyiakan sumber daya berharga seperti itu Peringkat 101 hingga 1000 Kalian dapat menerima 10 elemen campuran dalam bentuk tunai Kalian dapat memasuki alam semesta awal Untuk belajar Kalian dapat memasuki inti area rahasia fase terakhir Perusahaan virtual kami Peringkat 11 sampai 100 Kalian dianugerahi 100 elemen campuran dalam bentuk tunai Kalian dapat memasuki alam semesta awal Untuk memasuki inti surga dan lahan rahasia Perusahaan alam semesta virtual kami Peringkat 3 hingga 10 Kalian dihadiahi 1000 elemen campuran dalam bentuk tunai Dapat memasuki alam semesta awal Untuk mempelajari dan memasuki inti dari area rahasia awal absolut Peringkat 1 dan 2 Dihadiahi 10.000 elemen campuran dalam bentuk tunai Dapat memasuki alam semesta awal Untuk mempelajari Dan memasuki inti area rahasia primal Dalam keadaan normal Area rahasia primal hanya menerima 1 jenius setiap kompetisi Namun Karena kali ini luar biasa Perusahaan telah mendiskusikan Dan memberikan slot kedua Untuk memasuki area rahasia primal 1000 jenius absolut penasaran Ada apa dibalik 4 tempat itu Namun hanya dari nama-nama yang semua orang tahu Sangat jelas Area rahasia primal adalah yang terbaik Mulai besok duel akan dimulai Memilih pemenang terakhir Suara pria lapis baja hijau bergema di benak semua orang Aturan untuk pertemuran telah dikirim kepada kalian semua Kalian istirahat yang baik hari ini Aturannya adalah sebagai berikut Dari 900 peserta yang tadi diambil 100 terbaik 100 ini akan terlibat dalam duel Dengan peringkat 100 besar dari ruang pelatihan Total 200 orang terlibat dalam pertempuran 1 lawan 1 100 orang yang menang memiliki hak untuk memasuki area rahasia surga dan tanah Ada pun 900 lainnya Mereka semua akan memasuki area rahasia fase terakhir Di antara 100 pemenang menurut penilaian sistem alam semesta virtual Mereka akan memilih 20 yang paling luar biasa dan memungkinkan 20 ini untuk bertarung 1 lawan 1 Memutuskan 10 finalis 10 besar memiliki hak untuk memasuki area rahasia awal absolut Juara 1 dan 2 dari 10 teratas juga akan dipilih dari sana Untuk memasuki area rahasia primal Di alun-alun, para jenius absolut lainnya meledak marah Aturan putaran ini berarti bahwa 800 dari 1000 finalis Segera keluar dari permainan Mereka tidak sempat menunjukkan kemampuan mereka Loh Feng dan Rong Jun duduk di kursi Sedangkan untuk 3 lainnya mereka semua tersingkir dalam 3 duel putaran Sebelumnya, aku masih sedikit bangga Namun adegan itu sebelumnya aku mengerti sekarang Di mata perusahaan alam semesta virtual Kita hanya beberapa bibit yang mereka serap Loh Feng menggelengkan kepalanya Perusahaan alam semesta virtual itu sendiri telah mengumpulkan banyak orang jenius Sivik Rong Jun berkata dengan lembut Keempat area rahasia adalah secara pembedaan alam semesta virtual membagi anggota mereka Sivik Rong Jun berkata Perusahaan alam semesta virtual Kekuatannya begitu besar Jumlah penguasa sektor di daerah rahasia primal Aku dengar hanya ada 100 Loh Feng sangat terkejut Penguasa sektor memiliki masa hidup yang panjang Bahkan di negara semesta ganggu Penguasa sektor melebihi 1 juta Sementara jumlah penguasa sektor yang memasuki area rahasia primal Hanya ada 100 Jadi, kamu harus mengerti betapa istimewanya area rahasia primal ini yang menyerap 2 anggota Area rahasia primal sebagai inti dari level internal perusahaan alam semesta virtual Seperti 2 kematian bulan Meskipun dia hanya seorang tingkat bintang Posisinya masih sangat tinggi Bahkan kaisarmu dari kaisar gunung naga hitam tidak dapat menandingi dia Loh Feng tertegun Posisi anggota wilayah rahasia primal lebih tinggi dari kaisar ke kaisaran gunung naga hitam Para penguasa sektor di area rahasia utama perusahaan alam semesta virtual itu hanya 100 Orang bisa dengan mudah melihat betapa istimewanya menjadi anggotanya Juga, aku dengar Para anggota memiliki pengawal khusus Pemimpin pengawal adalah Anda Ying Lalu ada 10 penguasa sektor Dan 100 penguasa domain Tidak peduli seberapa tenang Loh Feng Dia tidak bisa membantu tetapi melatap dengan mata terbelalak Anggota area rahasia utama yang memiliki penjaga tidaklah aneh Namun, pemimpin penjaga sebenarnya adalah Anda Ying Ini terlalu menakutkan Jangan kaget Perusahaan alam semesta virtual Sebagai salah satu dari 5 leviathan Bahkan Anda Ying Kebanyakan hanya di area rahasia awal absolut Hanya dari posisi mereka Mereka jauh lebih rendah Kamu harus mengerti Betapa berharganya dan tingginya posisi menjadi anggota daerah rahasia utama Siapapun di antara mereka Adalah elit yang sangat penting dalam perusahaan Ketika Loh Feng kembali ke kamarnya Dia masih terganggu Butuh beberapa saat baginya untuk tenang Loh Feng memberitahu Babata semua yang baru saja dia dengar dari Rongjun Babata berkata Perusahaan alam semesta virtual Untuk dapat memasuki area rahasia primal Ini adalah para jenius yang sangat langka di seluruh alam semesta Oleh karena itu Mereka bersedia menghabiskan jumlah besar harta Dan kekayaan untuk memelihara mereka Berapa banyak? Apakah itu sama dengan kekayaan guruku? Tanya Loh Feng Loh Feng Kamu harus mengerti satu hal Babata berkata dengan serius Gurumu memang sangat kuat Bahkan kerajaan gunung naga hitam harus menundukkan kepala di depannya Namun Gurumu dibandingkan dengan negara semesta Ganwu Adalah level yang sama sekali berbeda Pemimpin negara alam semesta Ganwu Itu adalah mahluk kuno yang telah hidup selama triliunan tahun Menciptakan dan membuka seluruh negara alam semesta Pemimpin negara alam semesta Ganwu Harus menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan alam semesta virtual Babata berkata 1008 negara alam semesta Siapa yang berani menyinggung perusahaan alam semesta virtual Untuk menikmati sumber daya paling banyak Kamu harus terus bekerja keras Karena di masa depan Akan ada sejumlah besar jenius absolut yang mengincar posisimu Saat kamu bersantai Orang lain mungkin akan menyusul Lofeng bisa merasakan darah panas mengalir melalui nadinya Fajar hari kedua seribu jenius berkumpul Di salah satu arena adalah Lofeng dan Wute Arena putih perak memiliki luas 10 km persegi Jaring hitam menutupi seluruh arena Lofeng dari kekaisaran gunung naga hitam Negara alam semesta Ganwu Peringkat 3 di ruang pelatihan Wute berkata Pangkatku di ruang pelatihan adalah 113 Aku akan memberitahumu Bahwa ruang pelatihan tidak menunjukkan apapun Wute menjadi embusan angin Dan menuju ke arah Lofeng Tampaknya lambat Tetapi sebenarnya sangat cepat Lofeng berdiri di pesawat ulang alih awan gelap Dan mensurvey lawannya dari udara Wute menggunakan senjata energi genetik level 5 Void Shido Blade Selama pertempuran pandangan bergerak sangat cepat Tercampur dalam angin gila Sangat ganas dan cepat sulit dihadang Pada saat yang sama Lofeng menghindari serangan Batang panjang emas gelap di punggungnya Menembakkan 5 cahaya emas Membentuk 5 bilah emas di udara Dengan aliran energi emas melilitnya 5 cahaya emas menjadi seperti 5 naga emas Yang meraung ke tengah tarian angin pedang Wute melambekan tangannya dan menembakkan cahaya putih Cahaya putih segera menembus jarak 100 meter Hampir mencapai Lofeng Itu bahkan lebih cepat daripada cahaya pelangi emas milik Lofeng Ekspresi Lofeng berubah dengan cepat Mengendalkan kecepatan pesawat ulang ali awan gelap Untuk menghindar Dan secara bersamaan membuat tameng Oke guys Dan Jadi yang kemarin Lofeng itu peringkat 3 Belum berakhir ya Ternyata masih ada seleksi lagi Dimana itu untuk menentukan Mungkin posisi anggota ya teman-teman Entah dia bisa masuk jadi anggota wilayah primal Atau tiga lainnya Semoga aja Lofeng bisa jadi anggota utama Paling inti di wilayah primalnya ya Oke sebelum video berakhir Mimino bilang sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa